Seperti inilah kondisi ruas jalan yang berada di kawasan Pulau Pinang, Kabupaten Tapin. Beberapa titik jalan di kawasan ini, khususnya di sekitar kilometer 88, mengalami kerusakan yang cukup parah bahkan hampir sebagian badan jalan. Jalanan ini berlubang cukup besar dan harus ditutupi menggunakan ban bekas untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Menanggapi hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tapin melalui Kabit Bina Marganya Yustan Azidin menyampaikan bahwa jalan rusak dimaksud merupakan jalan yang berstatus jalan nasional sehingga kewenangan jalan tersebut ialah milik Balai Besar Jalan Nasional. Namun pihak Dinas PU sendiri telah melaporkan kejadian ini kepada pihak yang bersangkutan dan telah mendapatkan respon untuk perbaikan. Jadi beberapa bulan ini terjadi banyak kerusakan jalan. yang berada di daerah Pulau Pinang di sekitar kilometer 88 dan seterusnya ada beberapa banyak titik-titik yang berlubang yang ditutupi masyarakat dengan ban bekas. Nah itu adalah statusnya adalah jalan nasional. Nah jadi jalan nasional. Jadi kewenangannya itu adalah Balai Besar Jalan Nasional. Nah jadi untuk penanganan itu mereka sudah ada korlap-korlapnya. Nah jadi kemarin itu sudah kita sampaikan, kita laporkan bahwa ada beberapa titik kerusakan yang ada di daerah Pulau Pinang. Nah jadi itu sudah kita sampaikan ke Balai, ke korlapnya. Rusaknya jalan ini sempat meresahkan warga pasalnya selain membuat jalan menjadi sempit, hal ini juga sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Warga berharap kerusakan jalan ini dapat cepat diatasi sehingga lalu lintas jalan tersebut dapat lebih lancar. Arief, Tapin TV melaporkan.